Padi Varietas Inpari 48, aplikasi Biosaka 7 kali. Dengan aplikasi Biosaka, pertumbuhan dan malai seragam, terbebas dari serangan hama dan penyakit tanaman. Tanpa aplikasi Biosaka, pertumbuhan dan malai tidak seragam, terdapat serangan hama dan penyakit tanaman. Hari ini saya berada di Desa Minasabaji, Kecamatan Bantimurung. Saya berada di lokasi Sawah, Pak Sahril, Kelompok Tani, Tunas Muda. Ini salah satu petani yang melakukan uji coba Biosaka dan ada Pak Husein, selaku penyuluh pendampingnya, ada Ibu Wajisweba, selaku koordinator BPP Bantimurung. Alhamdulillah, perkembangan Biosaka di Kecamatan Bantimurung sangat pesat, berkat kerja keras dari teman-teman penyuluh pertanian di BPP Bantimurung. Saya mau tanya-tanya sedikit ini sama Pak Sahril. Ini varietasnya apa Pak? Yempari 48. Yempari 48. Kemudian penggunaan pupuknya berapa Pak? Penggunaan pupuknya. Uriahnya berapa? Uriah 50 kg. Itu untuk luasan 50 are ya? Iya. Kemudian NPKnya? NPKnya 50 kg juga. Oh 50 kg. Jadi dosis uriahnya 100 kg per hektare, dosis NPKnya juga 100 kg per hektare. Kemudian penggunaan Biosakanya berapa kali Pak? Aplikasi selama 7 kali. Oh 7 kali, jadi sesuai SOP menggunakan aplikasi Biosaka 7 kali, mulai dari umur 1 minggu, 7 hari setelah tanam sampai menjelang panen. Dari uji cobanya Bapak, dari pengaplikasian Pak Sahril penggunaan Biosaka, apa hasilnya Pak? Kalau hasilnya dibandingkan dengan padi yang lain, yang tidak menggunakan Biosaka, itu sangat jauh beda. Bedanya di mana Pak? Bedanya terutama dari segi serangan hama. Jadi penggunaan Biosaka terserang atau memenuhi? Kalau yang Biosaka ini tidak terserang. Kalaupun ada, cuma wilayah yang lewat saja, tapi tidak sampai memakai padi. Tapi yang lain itu, sudah banyak hama yang hingga di situ dan makan. Kemudian padinya terganggu dengan hama itu. Sedangkan yang memakai Biosaka ini tidak terganggu dengan hama. Di desa Minasabaji ini kan termasuk daerah Indemis Penggiri Batang. Bagaimana kondisi serangan Penggiri Batang? Aman atau benar? Aman, kalau dengan menggunakan Biosaka ini aman. Artinya dengan penggunaan Biosaka mengurangi atau menangkal serangan hama. Terlebih kalau saya melihat, belas juga aman saya lihat ini Pak. Ini pertama kali menggunakan Biosaka atau pernah menggunakan sebelumnya Pak? Pertama ini pertama kali menggunakan. Yang sebelumnya tidak pernah menggunakan Biosaka, kalau dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya Pak? Kalau dibandingkan, kalau hasilnya ini kelihatannya lebih bagus ini yang menggunakan Biosakanya. Daripada sebelumnya. Jadi harapannya mudah-mudahan dari Pak Saril ini uji coba Biosaka, dari satu petak uji coba ini bisa, paling tidak semua anggota poktan genas muda bisa mengaplikasikan Biosaka. Harapan saya sih semoga di desa Minasabaji ini menjadi desa Biosaka di kedepannya. Ayo aplikasi Biosaka, produksi meningkat, petani sejahtera, penyuluh bahagia.